DPRD Kota Tegal Soroti 10 Poin Audit BPK DPRD Kota Tegal Jawa Tengah, menyoroti terkait dengan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atas KEPA, Tuhan terhadap Aturan Perundang Undangan. Di dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan, LHPLK, ada 10 poin terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Aturan Perundang Undangan yang dinilai oleh BPK. 10 Poin diantaranya, Laporan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penggunaan Dana Bantuan Hibah Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, Pembayaran Atas 19 Paket Pekerjaan Kepada 5 SKPD, Denda Keterlambatan Atas 6 Pekerjaan di Kantor Satpol PP, Dinpora Budpar dan DPU sebesar Rp928.820.518. Pembayaran jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kardina, yang reali. Sasi pembayarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, sebesar Rp5.329.000.000.000. Pertanggung jawaban keuangan partai, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pembangunan sport center tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup, dan tidak sesuai dengan berindikasi dengan spasifikasi kontrak. Pertanggung jawaban pekerjaan jasa konsultasi kurang memadai senilai Rp227 juta, dan tidak layak dibayarkan senilai Rp572 juta. Pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, terkait dengan penyelesaian pada RSU Dekardina, pembangunan sport center juga pembayaran keterlambatan, serta pelah kesanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, menjadi perhatian khusus DPRD Kota Tegal. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Haji Edi Suripno SHMH Usai Acara Halal-Bihalal di Gedung DPRD Kota Tegal, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2017. Terima kasih telah menonton!